Serial Tips Rumah Tangga Bahagia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Wala hawla wala quwata illa billah amma ba' Kaum muslimin wal muslimat Saudara saudariku yang semoga dirahmati dan diberkahi Aliyahullah s.w.t Kita lanjutkan Pembahasan kita Serial Tips Rumah Tangga Samawa Kali ini kita akan membahas salah satu tips yang sangat penting Dalam Rumah Tangga Yaitu Sabar Sabar adalah kata yang sering kita dengar Bahkan di dalam Al-Quran Kata sabar sering diulang-ulang Sampai kata Imam Ahmad Allah menyebut kata sabar di dalam Al-Quran 90 kali Menunjukkan kepada kita betapa pentingnya sabar Dan sabar disebut oleh para ulama Dibagi menjadi tiga Yang pertama Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah s.w.t Yang kedua Sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah s.w.t Yang ketiga Sabar dalam Menghadapi ujian dan cobaan dari Allah s.w.t Demikian juga dalam Rumah Tangga Kita harus melaksanakan sabar dengan tiga jenisnya Kita harus sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah s.w.t Dalam Rumah Tangga Suami Jalankan tanggung jawabmu Sebagai seorang suami Dengan penuh kesabaran Allah berfirman Dalam Al-Quran Wa'amur ahlaka bisolati wastobir alaiha Ya Perintahkanlah kepada keluargamu Untuk sabat untuk solat Dan sabarlah kamu Jadi sabar dalam mendidik keluarga Yang kedua Sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah s.w.t Karena jiwa manusia Seringkali tergoda Dengan maksiat Dengan dosa Sesungguhnya hawa nafsu manusia Seringkali mengajak kepada perbuatan nista Perbuatan dosa Ya Maka hendaknya bagi kita untuk mengrem hawa nafsu kita Dari amarah Dari berkhianat Ya Dari Dusta Dan lain sebagainya Dan yang tidak kalah pentingnya Adalah bagaimana kita sabar Dalam menghadapi ujian dan cobaan Terutama dalam rumah tangga Karena Pasti Dalam rumah tangga ada ujiannya Sebab tidak ada yang sempurna Suami bukanlah malaikat Istri juga bukan bidadari Ya Semua kita pasti punya kekurangannya Kullu bani adama khotol Setiap anak Adam banyak salahnya Tidak ada gading yang tak retak Semua kita pasti punya kekurangan Semua kita pasti punya kesalahan Maka hendaknya bagi kita untuk Menghadapi kekurangan tersebut dengan sabar Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Pernah memberikan tips yang penting Bagi kita dalam pasangan rumah tangga Kata Nabi s.a.w. La yafruq mu'minun mu'minatan Kariha minha say'an Radhya minhal akhar Janganlah seorang suami membenci Kepada istrinya Karena jika dia Membenci Salah satu perangai istrinya Dia akan suka dengan perangai yang lain Mungkin istri kita tidak cantik Tapi Dia pandai masak Dia pandai mendidih anak Dia sabar melayani kita Ya Begitu perhatian dengan kita Maka jangan memandang Kesalahan dan kekurangan pasangan kita Dengan hanya satu mata Tapi lihatlah dengan dua mata Begitu juga seorang istri Jangan memandang suaminya Hanya dengan Kesalahannya Kekurangannya Tapi pandang juga jasa-jasanya Kebaikan-kebaikannya Ya Dengan demikian Maka kita Akan Ya Bisa mempertahankan rumah tangga kita Karena hidup ini Pasti akan diuji Rumah tangga kita pun Pasti akan diuji Nabi sallallahu alaihi wasallam Pernah mengatakan Masalul mu'min Masalul sumbullah Perumpamaan orang yang beriman itu Seperti pohon Ya Yang terkena angin Kadang ke kianan Kadang ke kiri Kadang ke timur Kadang ke barat Begitu juga rumah tangga kita Kadang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Kadang kita tertawa Kadang kita bahagia Tapi kadang juga kita Harus menangis Sedih Ya Mungkin Mungkin diuji dengan sakit Mungkin diuji Seretnya rizki Mungkin diuji Berantem Ya Ada ketidakcocokan Dengan pasangan kita Maka semua itu harus kita hadapi dengan Sabar Jangan terpancing dengan emosi Ya Apalagi kalau misalkan istri Sudah nuntut cerai Minta cerai Jangan gampang-gampang kita terbawa oleh emosi Yang kemudian Akan kita sesali di kemudian hari Lihatlah bagaimana Rasulullah sallam Bagaimana sabarnya beliau Ya Suatu saat Istri Nabi Alihi Sallatu wassalam Ngirimkan makanan Kepada Aisyah Ya Aisyah cemburu Di banting Piringnya Makanannya Tumpah semuanya Padahal saat itu Ada para sahabat Nabi yang lain Lihat bagaimana Sikap Rasulullah sallam Menghadapi Ya Apa yang dilakukan oleh Istrinya Aisyah Apakah Rasulullah marah sama Aisyah Enggak Apakah Rasulullah marah sama istri Nabi yang lain Enggak Beliau dengan sabarnya Mengumpulkan serpihan Ya Piring tersebut Rasulullah sallallam kemudian Mengatakan kepada para sahabat Makanlah Gharaj umukum Ibu kalian lagi cemburu Tolong dimaklumi Masya Allah Ini yang perlu kita contoh Ya Dalam rumah tangga Mari kita sabar Mari kita kuat Menghadapi ujian dan cobaan Ya Insya Allah Dengan kita sabar Maka hasilnya Adalah Ya Kebaikan Mudah-mudahan Dengan Kita memiliki tips ini Allah akan memberikan kebahagiaan Ya Di dunia Dan di akhirat Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa